hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita mesti lihat kisah Nabi Musa di jamannya ada forum kisah forum bersama Musa ada di surat Al-Qasos ayat 63-83 Korun adalah kekonakan Musa alai salam kata Ibn Abbas demikianannya diunggapkan oleh Ibrahim Al-Nakhoi Abdullah bin Al-Haris bin Nawfal terus Semak bin Harb Qotadab Malik bin Dinar dan Ibn Juraiz Ia menambahkan ia adalah Korun bin Yashar bin Qohid Senyakar Musa adalah puter dari Imran bin Qohid Nah, lihat Berarti Kisah Korun 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 itu Apanya Musa tadi? Nah, coba jangan lupa yang lain Kakak Korun Keponakan Korun adalah Keponakan 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 Korun adalah Keponakan Musa Keponakan Olum Bapak Bapak Nama Korun Korun Bin Yashar Yashar Bin Qohid Bin Kalau Musa itu Musa Musa Bin Imran Bin Kohid Berarti Sepupuan Itu Musa bin Imran Bin Kohid Betul enggak? Satu kakek Berarti itu Keponakan Berarti bukan Keponakan Betul Pak Anak Kalau Kalau Mas Pertama Keponakan Berarti Yashar Dan Imran Saudara Punya Anak Berarti Sepupu Korun Adalah Sepupu Musa Korun Korun Adalah Sepupu Musa Nama Kepon Kepon Bin Yashar Bin Haris Kohid 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 Musa Bin Imran Bin Kohid Ibnu Amni Musa Anak Dari Paman Musa Iya Berarti Sepupu Itu Ya Korun Terus Masya Allah Ini Sombongnya Sekali Ini Si Korun Lihat Korun Itu Melebihkan Baju Gamis Itu Satu Hasta Baju Gamis Itu Dipanjang Ke Ke Bawah Karena Sifat Sombong Di Hadapan Kaumnya Allah Ta'ala Telah Memberinya Harta Yang Sangat Melimpa Terus Bahkan Kunci Kunci Perbendaharaannya Sungguh Berat Dipikul Oleh Sejumlah Orang Yang Kuat Kuat Ada Mengatakan Kunci Tersebut Terbuat Dari Kulit Yang Dibawa Oleh 60 Kuda Lihat Sifat Korun Sekarang Catat Sifat Korun Catatnya Sifat Korun Sombong Terus Kaya Raya Punya Harta Melimpa Lebih Dari Satu Hasta Jadi Sudah Sampai Sini Tambah Lagi Semeni Berit Tambah Lagi Setengah Meter Berarti Sudah Sampai Begini Nutupi Kakinya Jalan Diseret Sombong Kemudian Yang kedua Kaya Raya Punya Harta Banyak Terus Kunci Untuk Perbendaraan Hartanya Istri Buka Lemari Hartanya Itu Kunci Untuk Membuka Penyimpanan Hartanya Itu Mesti Dipikul Mesti Dipikul 60 Apa Tadi Tersebut Terbuat Dari Kulit Yang Dibawa Oleh 60 Kuda Mesti Dibawa 60 Kuda Dibawa 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 Mesti dibawa 60 kuda Saking kayanya Orang-orang sudah bilang Pada korun Jangan sombong Jangan terlalu Berbangga diri Janganlah kamu berlaku sombong Atas karunian diberikan kepadanya Dan membanggankan diri di hadapan orang lain Saking sombongnya kayak gitu Nah terus sekarang Giliran rumah esok baca Harus Ibn Abbas Menyebutkan bahwa korun memberikan Sesungguh harga kepada seorang pelakil Agar berkata Kepada Nusa Alisa Yang sedang berada di tengah-tengah umatnya Sesungguhnya engkau telah Berlaku demikian dan demikian Kepada Nusa Alisa Perempuan itu mengatakannya Kemudian Musa Berdunguruh saat dikasih Anggung yang melandangnya Musa melaksanakan sholat untuk Allah Kemudian menghadap kepada perempuan itu Dan memintanya untuk bersumpah Siapakah yang menunjukkanmu Kepada hal itu Apa yang mendorong melakukannya Perempuan itu menyebutkan bahwa korunlah Dan memberitahkannya Untuk melakukan hal tersebut Perempuan itu memohon Anggungan kepada Allah Beristirahat dan bertawabat kepadanya Pada kaitulan Musa Terpunggu selesai kepada Allah Dan mendorongkan kecilkan atas korun Hasilnya bumi menelannya Sedangkan bagi israel berkata Musa Menginginkan harta korun Nabi Musa Berkata Wadi ini telanlah korun Dan telan pula hartanya Bumi kemudian menahan rumah Dan Perbendaharaan Harta korun Imam Bukhari Berkata Dalam sahihnya Babatnya Musa Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurayah Benar berkata Kalaikan maut diutus Pada Musa Pada yaitu Datang Musa memukulnya Sehingga ia kembali Kepada rohnya Seperti berkata Engkau menutup Kepada Rabat Menyikinkan kematian Nah jadi Malaikat datang Mau mencabut Nyawa Musa Malah dipukul Malaikat tadi Sampai matanya keluar Malaikat Tau lah Kan Nabi Terus dipukul Malaikat tadi Sampai matanya keluar Betul Betul Karena dia ini Pokoknya mukul Orang tersebut Terus Malaikat pergi Lapor ke Allah lagi Saya mau Nyabut nyawa Orang yang tidak Mau Nyawanya dicabut Karena gini Nabi itu Ditawarkan Kalau mau mati Sekarang Gue siap Pukurung Kamu sudah siap Belum Kalau sudah siap Kamu mau siap sekarang Ya sudah Nyawanya dicabut Kalau belum Ya belum mati Nah kemudian Akhirnya Malaikat datang Cabut nyawa Nabi Musa Berarti tadi Kisah Korun Coba lihat Masih ada sedikit Masih baca Allah berfirman Terus Harun meninggal Sebelum Musa Keduanya meninggal Dunia Di Akhir Tidak ada Satupun yang tersisa Dari Bani Israel Ajabarin Yang menolak Untuk masuk Palestina Nah sekarang Sekarang kita lihat Kisah Korun Lagi disini Ketika Korun Ada yang mengatakan Ketika Korun Korun itu telah Memberikan harta Yang banyak Kepada seorang pelacur Dengan syarat Ia harus mengatakan Pada Musa Di hadapan orang Kamu telah Melakukan begini Dan begini Kepadaku Jadi ingin Memfitnah Nabi Musa Refi Satu Wallahu alam Pokoknya dia kaya Terus Kamu telah Melakukan begini Dan begini Kepadaku Diceritakan bahwa Pelacur itu Mengatakan hal itu Kepadanya Musa Kemudian meninggalkannya Dan Dalam kondisi Gemetar Lalu Salat dua rokat Setelah itu Ia menemui wanita tersebut Dan memintanya Untuk bersumpah Atas perkataannya tadi Dan menanyakan Apa yang Menyebabkannya Melakukan hal itu Wanita tersebut Kemudian menyebutkan Korunlah yang menyuruhnya Untuk melakukan hal tadi Memfitnah Nabi Musa Terus Kemudian wanita tersebut Berstighfar Dan bertobat kepada Allah Saat itulah Musa sedih kepada Allah Dan berdoa kepada Allah Untuk kebinasaan korun Jadi korun itu Memfitnah Nabi Musa Iya Dan ada Dan ada Juga yang Ditunda Korun Contohnya Nabi Ayub Kemarin Nabi Ayub Tapi Nabi Ayub Gak berdoa Dia Tunda doa Untuk sembuh Ada Nanti kita lihat Kisahnya Korun itu Memfitnah Nabi Musa Dengan seorang Wanita Korun itu Memfitnah Nabi Musa Dengan seorang Wanita Akhirnya Nabi Musa Mendoakan Kebinasaan Pada korun Akhirnya Nabi Musa Mendoakan Kebinasaan Pada siapa Korun Nah setelah itu Lihat Ada Mengatakan Ketika korun Keluar Menemui Kaumnya Dengan Mengenakan Perhiasannya Maka Ia melintasi Musa Alayhi salam Yang Telengah Menasihati Kaumnya Dengan Diiringi Pasukan Jadi korun Datang Pakai Pasukan Mengendarai Kuda Dan Memakai Pakaian Kebesarannya Musa Bertanya Apa yang Mendoamu Untuk melakukan Hal ini Korun Menjawab Wahai Musa Engkau telah Diberikan Kelebihan Berupa Kenabian Sedangkan Aku telah Diberikan Kelebihan Harta Benda Jadi Dia bilang Musa Kamu Jadi Nabi Kalau Saya Punya Harta Banyak Jikalau Kamu Mengendaki Silahkan Kamu Mendoakan Keburukan Atas Diriku Korun Yang Minta Doa Jelek Kalau Kamu Mau Doakan Jelek Saya Saking Sombongnya Korun Dan Aku Akan Berdoa Keburukan Atas Dirimu Maka Musa Dan Korun Keluar Di Hadapan Kaumnya Musa Berkata Aku Berdoa Terlebih Dahulu Atau Kamu Berdoa Terlebih Dahulu Korun Menjawab Aku Berdoa Terlebih Dahulu Lalu Korun Berdoa Keburukan Untuk Musa Namun Tidak Dikabulkan Tidak Dikabulkan Kemudian Musa Berkata Apakah Sekarang Giliranku Korun Menjawab Iya Maka Musa Berdoa Ya Allah Perintahkanlah Kepada Bumi Untuk Mentaatiku Hari ini Maka Allah Ta'ala Mewayukan Kepada Musa Bahwa Dia Telah Melakukan Hal Tersebut Musa Berkata Wai Bumi Ambillah Mereka Semua Maka Bumi Menenggelamkan Mereka Hingga Batas Mata Kaki Enggelam Hingga Batas Mata Kaki Terus Kemudian Mereka Ya itu Kaum Korun Ini tadi Orang Korun Kemudian Musa Berkata Ambillah Mereka Lalu Bumi Menenggelamkan Mereka Hingga Batas Lutut Mereka Tadi Mata Kaki Terus Naik Lutut Terus Lalu Hingga Batas Pundak Sampai Dipundak Kemudian Musa Berkata Ambillah Harta Benda Mereka Maka Bumi Menelan Harta Benda Mereka Sedangkan Mereka Melihat Dengan Mata Kepala Mereka Sendiri Kemudian Musa Mengisyaratkan Dengan Tangannya Musnah Kalian Wahai Bani Lawi Lantas Mereka Semua Ditelan Oleh Bumi Langsung Ditelan Kayak Gitu Karena Apa Tadi Sombongnya Koron Minta Doa Jelek Pada Nabimu Saya Bila Apa Bumi Sekarang Kamu Dengan Ijin Allah Taat Padaku Maka Minta Supaya Ditelan Tadi Semuanya Mereka Ditelan Bumi Hingga Lapisan Ketujuh Kemudian Mayorita Salih Tafsir Menyebutkan Berbagai Kisah Isra Tentang Kisah Ini Yang Sengaja Kami Tinggalkan Nah Itu Tentang Kepinasan Apa Koron Ditelan Bumi Koron Mati Ditelan Apa Bumi Berikutnya Kisah Apa Itu Kisah Bindun Kayaknya Terus Nabi Daud Terus Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Nanti kita Ketemu Besok Nabi Daud Nabi Sulaiman Tapi ada Zuhur Padahal Minggu lalu Itu baru Hari Jumat Jumat lagi Minggu lalu Itu baru Hari Jumat Besok Jumat lagi Cepat Cepat Baik Sebentar Sekarang Ambil tulisan Untuk belajar Bahasa Arab Jangan lupa Jangan lupa Like Hapus Jangan lupa Like Comment And Subscribe Di channel Kita Nanti Kalian sudah Catat Semua Tuh Gak Ada yang terluput Musa Aku Rampung Yang mana yang belum Zulkifli Zulkifli Sama Kisah kaum Itu Iya Ivi Nanti Nanti Zulkifli Sore Iya Tugasmu Nanti di kantor Baik Sekarang kita lanjut Kisah Eh kok Kisah Tulisan Arab Yang di rumah Di adik Ahmad dan Sofia Yang biasanya ikut rutin Ahmad dan Sofia Sekarang kita Nyambungkan Apa kemarin terakhir Ba Ta Tha Nunya Sudah Oh sekarang ini Sekarang kita Latihan Nyambung Nguruf Yang sudah ada Dulu Enggak lanjut Lihat Nah sekarang Enggak Enggak Ini Sekarang latihan Nyambung Huruf Sa Ba Ro Sa Ba Ro Sa 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 Sabara Ayo sekarang Nyambungkan Sabara Nyambungnya Kayak gini Hmm Lihat 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 Oh tapi ini Di depan Sa Sanya depan Tidak terlalu panjang Kayak gini Sa Ba Ro Ini Entah Punya gini Ya Ingat ini Baknya ini Kayak gini Kemarin Kalau kita Nyambung Itu Gini Ya Nah Sekarang Paling Bagus Itu Gini Sudah Sabara Sudah Sekarang Nyambungkan Lagi Non Sa Ro Non Itu Digandul Ya Non Sa Ro Gini Non Sa Ro Non Sa Ro Terus Sekarang Jadi pokoknya Kalau yang di tengah Itu Pokoknya Pertama Dan kedua Itu Batak Sa Nunya Itu Tadi Batak Sa Nunya Ya Itu Ba Sa Bisa Bisa Buat Kayak Itu Batak Sa Nunya Lihat ya Tengahnya Batak Sa Sekarang Yang Nunya Coba Nun yang Di tengah Sekarang Gabungkan Ya Nun Ini Z Z Z Disini ya Ya Nun Z Nun Z Di tengahnya Ba Pokoknya Kalau terakhirnya Ro Z Itu Kayak Gini Nanti Ro Z Gabung Dengan Batak Sa Nunya Kita kan Sudah Kelompok-kelompokkan Kemarin Terus Gabung Lagi Nun Ba Z Nun Ba Z Ya Nun Begini Baknya Naik Lengkung Gini Terus Z Nah Ini gabungkannya Coba Sekarang Saya cek dulu Saya cek dulu Semu Di hapus Terus Belum Semua Ini Coba Ulang Catat Nisa Ba Ro Ya Catat Yang Gini Kok Yang Yang Sudah Disambung Aja Sudah Disambung Ngejatat Oke Non Bakza Sip Sekarang Nyambungkan Kaf Lam Dan Ruf Keduanya Batak Sa'nun Ya Ruf Ketiga Ro Z Sekarang Lam Ya 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 Ruf Lama Ya Ruf Gimana Ayo Nyambung Jadi gini Yanya Nanti Kayak Gini Nih Keunikan Rok Kalau terakhir Kayak Gitu Rok Sama Z Terakhir Sekarang Kaf Ya Tengah Nya Apa Ya Lamb Mbak Rok Lama Lama Mbak Mbak Rok Gini ya Sama ya Lama Mbak Rok Sekarang Kaf Mbak Rok Kaf Mbak Rok Kaf Nya Buat Kayak Kemarin Yang Di Depan Kaf Banyak Gini Ra Makanya Kalau kita tulis Allahuakbar Iya Gini Gini Tuh Coba tulis Allahuakbar Allahuakbar Ulang Ulang Allahuakbar Tulis Allahuakbar Coba Allahuakbar Ulang Allahuakbar Yang 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 Pake Hamzah Coba tulis Allahuakbar Sini Sini Bapak Ajarin Sini Sini Depan Sini Pensil Yang Bagus Allah Untuk Alip Lagi Ini Turun Engkau Ulang 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 Ya Ditiru Nanti Dinilai Sekarang Satu Lagi Satu Lagi Iya Sekarang Iya ya nya terakhir ini ini bagus kali ini tulisannya nih kita baru belum selesai aja sudah bagus tuh tulisannya nanti kita latihan tulis terus ya pokoknya yang terakhirnya itu ada ya ya berupi ya lihat Mbak dan Nia digabung B bisa gini ya nah itu sip ulang ya ada titik dibawah ya lihat ya jadi seperti banyak disini gini ừ 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 b ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ terus kaps sama ya saya panggil kai yul 3 Terus dia gini Lang Gitu ya Ya Kay Yeay Lamp sama ya sekarang Lamp sama ya Pai 30 Pai Sebelum dapat garis ya gini Li Lang Lihat ya Berarti yaknya melengkung gini itu sebelum dapat garis Iya Sebelum dapat garis lihat Ini pak Nah Pak B Sip Oke Sip 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 Satu lagi Sudah berapa? Sepul 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 Oh nanti Wa La Ya Besok insyaallah Baik Baik Demikian kita cukupkan Besok kita Nabi Siapa besok? Yusha Yusha Sama Daud Sulaiman Besok Daud sama Sulaiman aja Yusha Yusha Nanti singkatkan gitu Daud dan Sulaiman Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum